Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel songbaraya ini ini ada handphone pipo y12s kita akan melakukan reset ulang kebawaan pabrik melalui pengaturan Oke simak sampai selesai ini pipo y12s ram 3x32 pertama kita buka dulu kartunya slot sim tray makanya dikeluarkan Oke langsung aja semoga videonya bermanfaat kita cari pengaturan dulu pengaturan dipilih lalu Scroll kita buka dulu tentang ponsel kita lihat nah ini pipo modelnya P2026 RAM 3x32 versinya versi 11 kita kembali sebelum kita reset ulang kita masuk ke akun Google kita cari akun Google kita akan hapus karena jika tidak dihapus akun Google nya akan terproteksi akun Google kita pilih akun Google nya lalu pilih hapus hapus akun kemudian pilih ok tinggal masukkan sandi kunci layar ketikkan sandi kunci layar kemudian setelah hapus akun kita kembali kita cari kalau di pipo masuk ke sistem ya masuk ke sistem Hai kemudian ini ada opsi reset ke setelan pabrik ingat datanya harus sebelumnya harus di backup dulu tinggal masukkan sandi kunci layar kembali kemudian nantinya handphonenya akan restart ulang dan akan wiping data secara otomatis datanya akan terhapus maka dari itu backup dulu sebelum di reset melalui pengaturan biasanya ini memori nya sudah mentok penuh mengakibatkan Hai terjadi hang ngelag layarnya kadang mati ada tanda panah di bawah tidak bisa diapa-apain maka jalan Hai solusinya harus di reset kebawaan pabrik Hai kita dalam video ini caranya tutorialnya melalui pengaturan Hai riset kebawaan pabrik hai 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 Oke ini sedang loading setelah diwiping data biasa Hai biasanya antara 5-10 menit Hai prosesnya nanti kita akan set up sesuai petunjuk di layar handphone ingat sebelum melakukan riset ke pengaturan pengaturan bawaan pabrik hapus dulu sebelumnya akun Google sebelumnya bila hapalkan tidak ada masalah hafal akunnya dan sandinya tidak masalah kalau tidak dihapus juga Hai Oke sudah tampil ini kita setel dulu mulai lokasi kemudian berikutnya perjanjian dan syarat berikutnya ada jaringan hubungkan WIP kita offline saja lanjutkan berikutnya ada akun Google layanan Google pilih lainnya lalu ada kunci layar kita lewati lewati saja layanan yang disarankan berikutnya Hai berikutnya infor data kita lewati saja lalu ada ini aplikasi yang disarankan lewati saja Hai Oke gunakan sekarang handphonenya sudah mulai loading kebawaan pabrik ini handphonenya pakai perawan lagi normal kembali seperti yang tampilan seperti baru demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh